Pemerintah Kota Paikumbu menghimbau kepada seluruh pemilik usaha penggilingan padi untuk dapat mengurus sertifikat registrasi pangan segar asal tumbuhan produk dalam negeri usaha kecil. Hal ini dilakukan guna menciptakan keamanan pangan, khususnya boras bagi masyarakat. Sertifikat ini memberikan jaminan mutu, kualitas dan keamanan, bahwa boras tersebut dihasilkan oleh penggilingan padi yang telah mengimplementasikan sistem keamanan pangan sesuai standar. Sehingga jelas asal usul padi dan jenis borasnya yang aman dikonsumsi masyarakat. Registreti pangan ini adalah membantu masyarakat agar melakukan produksi padi itu kepada helar yang memang sudah mendapatkan registrasi sehingga nanti beras yang mengedar di masyarakat itu memberi kejaminan atau kepastian terhadap produk-produk unggulan untuk ketahanan pangan di Kota Paikumbu. Kita berharap nanti seluruh pelaku helar di Paikumbu dapat mengurus namanya PSHT Pesduka dan kami dari BP-PTSP akan membantu untuk seluruh helar di Paikumbu agar bisa dapat registrasi dalam bentuk PSHT dan Pesduka. Banyak manfaat yang akan diterima oleh pengusaha penggilingan padi setelah mengurus perizinan ini. Di antaranya membuka peluang bermitra dengan dinas terkait. Berharapan kami dengan adanya sertifikasi seperti ini, bantuan seperti ini, ini akan meningkatkan lagi eksistensi pelaku usaha terutama produksi beras. Sob walaubagaimanapun kita di Pekumbu terkenal juga sebagai produksi beras. Produksi beras, terutama untuk kerjasama kami dengan pelaku-pelaku usaha termasuk menghadirkan pangan yang berkualitas di pasar. Kebetulan dinas pasar kan di pasar itu di bawah kita kan. Bagaimana kalau bisa beras-beras itu yang untuk masyarakat betul-betul beras yang berkualitas dan terukur kualitas yang kami sendiri tahu. Dari Kota Pai Kumbu, Tim Liputan, DNI TV